Bergerak dari kepedulian terhadap konflik gajah, Muslim warga desa Karang Ampar kecamatan Ketol Aceh Tengah yang sejak 3 tahun terakhir tergerak hatinya untuk menyelesaikan konflik gajah dan manusia di kawasan tersebut. Kini desa Karang Ampar menjadi salah satu desa yang wilayahnya dapat hidup berdampingan antara gajah dan manusia. Hal tersebut tidak dilakukan Muslim sendiri, melainkan juga mengajak masyarakat dan pemburu gajah beralih profesi menjadi pencinta gajah. Hingga 2017 sampai sekarang, Muslim bersama sejumlah rekan lainnya membentuk tim pengamanan flaura dan fauna di mana mereka tergerak dengan sukarela untuk mengurangi konflik gajah dan manusia. Terhitung hanya 2 gajah mati di kawasan tersebut sejak 3 tahun terakhir berbanding jauh dengan daerah lainnya yang mengalami konflik gajah. Keberlangsungan hidup antara manusia dan gajah di desa kami sangat kooperatif bahwa kami telah membagi ruang antara gajah di seberang sungai dan manusia di pemukiman warga. Jadi sudah kami membuat berbagi ruang dengan beberapa statement dan kami juga menyiapkan tempat makan gajah di hutan lindung dan kawasan APL untuk satwa liar tersebut dan supaya gajah-gajah tersebut tidak mengganggu kegiatan masyarakat di dalam pedesaan. Muslim sendiri pada akhir 2019 lalu bersama WWF diundang ke Perancis untuk berbicara secara langsung dalam Forum Perdamaian Paris berkat kegigihannya menjaga perdamaian dari konflik gajah dan manusia. Selain itu, Muslim berharap konflik gajah dan manusia dapat segera diatasi oleh pemerintah serta kesedaran masyarakat itu sendiri.